Kawuk berdiri di atas kedua kakinya, bukan seperti kadal pada umumnya yang merangkul. Selamat datang kembali kawan-kawan dari dunia lain. Oke, di The World of Mystery ini, saya akan mencoba mengulas berbagai fenomena-fenomena yang ada di dunia, baik itu merupakan fenomena alam maupun makhluk-makhluk misterius yang ada di alam ini, agar sebagai wawasan kita bersama. Nah, untuk yang pertama, saya akan membahas tentang Kawuk. Sebelum saya memulai pembahasannya, jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, tinggalkan komentar yang bermanfaat, dan share ke kawan-kawan Anda jika Anda merasa video-video dari kami ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Oke, para kawan dari dunia lain, jika saya menyebutkan tentang Pulau Nusa Kambangan, apa yang Anda pikirkan? Tentunya Pulau Nusa Kambangan ini identik dengan adalah salah satu tempat yang sangat terpencil, dan kemudian adalah merupakan tempat pengasingan atau penjara. bagi narapidana-narapidana kelas berat yang istilahnya kriminalnya atau kasusnya sudah bukan kasus yang ringan, seperti kasus pemboman, terorisme, narkoba kelas kakap, dan lain sebagainya. Pulau Nusa Kambangan ini juga dikenal dengan berbagai misterinya. Salah satunya yang akan saya bahas ini yaitu adalah kawuk. Nah, apa sebenarnya kawuk ini sendiri? Kawuk ini adalah, diceritakan adalah berupa seekor kadal. Seekor kadal karnivora, pemakan daging. Dia juga sangat agresif. Dia akan menyerang manusia yang ditemuinya, dan yang paling aneh, kawuk ini adalah jenis kadal bipedal alias berdiri dengan kedua kakinya. Nah, mengingatkan saya kepada sosok kadal yang juga berdiri dengan kedua kakinya, yaitu Velociraptor atau Raptor. Dan kemudian kawuk ini adalah hewan yang memakan bangkai seperti komodo. Nah, menurut cerita yang dituturkan oleh masyarakat yang di sana, kawuk ini adalah hewan nocturnal atau hewan yang aktif di malam hari. Dan kemudian kawuk ini berburu dalam kelompok. Dan mereka tinggalnya juga dalam kelompok. Namun, sangat jarang sekali, sangat jarang sekali ditemui penampakan kawuk ini. Bagi yang menemukannya, biasanya adalah orang-orang yang beruntung mendapatkan penampakan seekor kawuk ini. Nah, saya akan menceritakan kejadian yang terjadi pada tahun 2014 yang lalu, di mana seorang melayan bernama Harry akan memindahkan mayat temannya yang tewas atau meninggal di perkampungan Solok Timur. Dia dan beberapa kawannya dikejar oleh makhluk yang disebut kawuk ini sendiri. Dia dikejar, penuturannya dia dikejar oleh sekitar 10-15 ekor kawuk saat mereka akan menuju ke kapal. Mereka, Harry dan kawan-kawannya berhasil selamat sampai di kapal. Namun, mayat seorang temannya tidak berhasil mencapai kapal dan kadal-kadal kawuk ini memangsa mayat dari kawan mereka tersebut. Untungnya, Harry dan kawan-kawannya yang lain masih sempat menuju ke kapal dan mencapai kapal tersebut. Nah, penampakan kawuk ini bisa dibilang benar-benar sangat langka, seperti yang sudah saya ceritakan. Karena apa? Karena pulau Nusa Kambangan ini sendiri bisa dibilang adalah pulau yang sangat terpencil, dan kemudian sangat jarang terekspos media, aksesnya juga susah. Kemudian, pergerakan penduduknya juga dikendalikan oleh peraturan-peraturan tertentu atau dikendalikan oleh pemerintahan setempat. Pulau ini, pulau Nusa Kambangan sendiri memiliki luas sekitar 12.000 hektare. Masuknya di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, termasuk salah satu pulau terluar Indonesia. Penduduknya hanya sedikit, hanya sekitar 3.000 orang. Listrik juga bisa dibilang sangat langka. Jenset ada, namun hanya beberapa. Penduduk-penduduk di Nusa Kambangan pada malam hari lebih memilih untuk tinggal di rumah sendiri, karena banyak sekali makhluk-makhluk aneh atau makhluk-makhluk mitos atau makhluk-makhluk legenda yang diceritakan menghuni pulau Nusa Kambangan tersebut. Nah, banyak teori yang berkembang mengenai apa sebenarnya kawuk itu sendiri, teori ini didasarkan dari kesaksian para warga yang dituturkan kepada tim peneliti. Dan kemudian ada salah satu teori yang menyebutkan bahwa kawuk ini seperti yang saya sebutkan tadi adalah Velociraptor. Hal ini berdasarkan dari keterangan warga setempat jika kawuk berdiri di atas kedua kakinya. Bukan seperti kadal pada umumnya yang merayap dengan 4 kaki. Namun kawuk berdiri di atas kedua kaki. Raptor atau Velociraptor ini sendiri artinya adalah pencuri yang lincah. Kalau Anda pernah melihat film-film bertema dinosaurus, mereka terkenal dengan kecepatannya dalam berlari. Namun, jika kita bandingkan kawuk dengan Velociraptor, maka akan sangat menjomplang. Karena apa? Velociraptor adalah kadal yang kecil sama berburu dalam kelompok. Namun, kawuk ini adalah kadal yang disebut sebagai kadal raksasa atau kadal besar. Nah, sangat-sangat jarang diekspos, namun ada teori yang menyatakan seperti itu. Nah, kemudian ada lagi teori yang menyatakan bahwa kawuk ini adalah kadal monitor atau biasa disebut biawak atau bisa disebut varanus. Namun, yang membedakannya adalah bahwa kadal monitor atau biawak ini tidak berburu dalam kelompok. Mereka akan berburu secara sendiri-sendiri, secara soliter. Dia tidak berburu dalam kelompok. Maka sendiri, biawak itu juga menghindari pertemuan langsung dengan manusia. Karena biawak ini tersebut adalah hewan yang sangat sensitif terhadap kehadiran manusia. Ada juga yang menyebutkan bahwa, teori yang menyebutkan bahwa kawuk adalah komodo. Namun, seperti kita ketahui, kalau komodo itu sendiri adalah hewan yang tinggal di bagian timur dari pulau Indonesia dan merupakan hewan endemik yang tidak ditemukan di tempat lain lagi. Dan kemudian, sifat komodo juga merupakan hewan yang tidak agresif. Berbeda dengan kawuk yang diceritakan, jika mereka bertemu dengan manusia, maka akan sangat agresif dan kemudian akan mengejar manusia tersebut. Dan kemudian ada lagi cerita kesamaan antara kawuk dan komodo ini, bahwa kawuk dan komodo ini sama-sama ingin memakan bangkai. Adalah pemakan bangkai yang aktif. Mereka makanan utamanya adalah bangkai ya. Dan kemudian, kenapa kawuk ini menyerang manusia? Apakah karena ada dua insting? Ada dua insting, tiga lah. Kalau kita mau masukkan, ada tiga insting alami hewan. Yaitu insting untuk makan. Kemudian insting untuk terancam, ancaman. Dan kemudian yang ketiga adalah insting untuk bergembang dia. Dari mana? Bagian insting yang manakah yang menyebabkan kawuk tersebut akan memangsa manusia? Apakah terancam ataukah itu untuk makanan? Nah, itu juga masih belum bisa diketahui karena hewan kawuk ini sendiri sangat jarang diketahui. Namun, memang ada karena kawuk ini sendiri adalah hewan yang dilihat bukan hanya satu dua orang, tapi dilihat oleh banyak orang. Nah, kemudian mereka juga memburu mangsa yang hidup selain memakan bangkai. Apakah benar bahwa mereka memburu manusia? Dan kemudian, jika mereka memang memburu manusia, itu bisa dikatakan mereka adalah salah satu benteng alami. Benteng alami dari para narapidana yang ingin melarikan diri dari pulau Nusa Kambangan tersebut. Anda juga bisa dapat melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sana ada kata kawuk. Kawuk di situ adalah artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah biawak besar yang tinggal di Nusa Kambangan. Sebagai tambahan informasi, bahwa warga di sana mempunyai pantangan khusus untuk tidak menyimpan mayat di rumah. Jadi, setiap ada anggota masyarakat, anggota keluarga yang meninggal, harus secepatnya dikuburkan. Dikuburkan mayatnya karena apa? Karena dikhawatirkan para kawuk tersebut akan mendatangi mayat tersebut untuk dimangsa. Nah, seperti itu terdapat juga cerita bahwa mayat para narapidana yang dieksekusi di tempat tersebut, yaitu Nusa Kambangan, bahwa setelah dilaksanakan eksekusi, maka juga harus segera dipindahkan, agar tidak diburu oleh hewan yang bernama kawuk tersebut. Nah, selain kawuk ini, Nusa Kambangan juga dihuni oleh makhluk-makhluk aneh yang lain, seperti contohnya adalah Aul atau manusia serigala versi Nusa Kambangan. Dan kemudian ada juga sosok Kijang Kencana atau Kijang Emas yang legendanya tidak akan mati walau sudah ditembakkan oleh peluru. Ditembak peluru berapa kalipun, maka tidak akan mati. Nah, menurut Anda sendiri, menurut Anda sendiri, apakah itu kabuk? Makhluk macam apa yang ada di pulau Nusa Kambangan hingga menambah kesan kengerian tempat tersebut? Oke, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Oke, sekian dulu video dari saya kali ini di The World of Mystery, di mana kita akan mengupas misteri-misteri di dunia secara lebih luas. Sampai jumpa kembali, kawan-kawan dari dunia lain. Sampai jumpa kembali, selamat menikmati.